Intro Welcome back on Pagun Podcast Mewah banget ya Episode kemarin hari Minggu Ada yang punya MOP channel Ternyata keren banget viewersnya Di Pagun Podcast Makanya hari ini gue undang lo lagi Oh gitu Iya kemarin gue cuman tes doang Ibarat kata casting Iya 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 oke oke Gila Ya ampun Obrolan kita minggu lalu tuh Nice to meet you Parah Tapi gara-gara lo sekarang nih Oma Gue aja kalo tiap pagi Gue berangkat rambut itu Sekarang gue jadikan hard cut martabat Betul Ya pokoknya gue jambul Ibu Minsu Gandhi Sekarang ini gue mulai gue lalui ya Udah lo duduk tuh disitu Gue duduk Ya Karena setelah gue kemarin ngobrol sama lo Kan maksudnya lo juga dalam membuat tatanan rambut setiap hari itu kan juga Butuh effort ya Bangun pagi Bangun pagi bikin tatanan rambut Hanya untuk bekerja ke kantor dan syuting-syuting Betul Oh my god Karena kan gue stylist untuk rambut kan gak ikut Jadi rambut itu harus nyawanya sampe malem Oh sampe malem Ampe malem apalagi kalo lo nyawanya itu rambut misalnya Gue harus di Kalo malem acara spesial Mungkin baru gue rombak Oh Tapi kalo ya Gue ke rombak gimana sih Kayaknya bentuknya juga gitu-gitu doang Iya tapi Lu tuh pake ini dong Pake pita Atau pake apa bunga Gue berani tv-nya berani gak Gue berani tv-nya berani gak kalo gue Iya gak Mak tapi ini kemarin dari obrolan kita yang menarik banget Gue tuh kemarin sampe gak sempet nanya tentang hal ini Iya Gue tuh kemarin sempet ke kantor lo Gue ngeliat smart collab lebak bulus Gue ngeliat juga tabenia Geprek Iya Ben Sunda Betul Lu segitu banyak perusahaan lo gitu Muka lo tambah keliatan stres Atau gak sih sebenernya mak Kalo muka emang gak akan keliatan stres Udah ada skin care kan Tapi kalo keliatan tua mungkin ya Iya iya Muka gak akan keliatan stres karena skin care Iya bener Iya kan Kimia-kimia Kimia-kimia berbicara ya Nah kalo otak itu mungkin kalo orang ngeliatan Baru keliatan udah ciut gitu kayaknya Iya bener bener Jadi kalo kayak lo gitu mak Jadi susah tidur gak sih karena kebanyakan mikir Nah jadi kalo gue misalnya gini Tidurnya nyenyak apa enggak ya kan Enak atau enggak mikir apa enggak gitu Bohong kalo orang yang punya banyak usaha yang dia pegang ya Atau pekerjaan yang dia pegang Kalo syuting mah gue udah sabanari gue udah gak mikir Bahkan gue kadang lupa Gue besok ngapain ya syuting apa ya gitu Dan selalu lucu lu mah Masa Iya Iya makanya marga gue kocak ya kan Gitu Bener Jadi kalo gue kalo syuting udah kagak mikir kak Gitu Jadi gue udah tau apa yang mesti gue kerjakan Tapi kalo untuk usaha nih Oke gue besok meeting sama ini sama ini Ini apa ya Gue selalu Nah gue akhirnya Udah satu tahun ini gue kayak Ngegunain di folder handphone tuh kayak memo gitu Ngerti gak lo? Iya Karena gue ngeliat lo aja Gue gampang lupa kan Lo aja kayaknya gue liat handphone yang lo pegang tuh ada tiga ya Tiga Itu ada tiga ya kan Ada lima sebenernya Oh lu apa nih maksudnya jualan handphone apa gimana? Engga kalo yang satu tuh gue misalnya anak-anak buat preview Preview Iya kan Iya 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 Maksudnya gue preview dari layar yang beda Ini yang beda gitu Dan terus kan Sekarang ini kan gue MOP kan juga punya aplikasi nih Oke Jadi doain mudah-mudahan bulan ini launching Amin Jadi kan kemarin ini kan baru di Google apa? Google Store Google App Store Belum 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 Google Play Google Play Iya kan Nah sekarang ini udah semua di iPhone Semuanya sekarang udah bisa gitu Berarti ntar Pak Gun Podcast juga bisa disitu? Ada Pak Gun Podcast juga ada disitu di dalamnya Oh so sweet Jadi ibaratnya gue tuh lagi Ini apa ya mau gue pikirin ya Ini apa ya Nah isi konten di dalamnya itu kak yang bikin PR Iya Jadi sekarang ini gue lagi belanja film Iganas Lagi beli-beli Lu dulu padahal belanja tuh cuman belanja Ciki ya Be Iya Ini obrolan gue agak horror ya Dia tuh dulu belanja Ciki Ini aku kasih tau ya buat Gemeser ya Ini yang gue kenal nih seorang Ruben ini dulu sebelum dia ngerti merek ya Sebelum dia ngerti merek sebelum dia ngerti branded Dia belanja itu handphone Jujur Lu dari lama siapa langganan lu tuh di itu? Pokoknya lu selalu nelfon dia deh Iya pasti masih Vincent Mau handphone dari handphone AP Mau handphone pisang Handphone mangga Semua AP lo ada tuh dulu Dulu jaman Tuh handphone komunikator baru pertama muncul Iya Itu gue bela-belain Pokoknya harus tuh Harus Gue handphone tuh harga diri dulu Oh my god Tapi waktu dulu kan handphone harga diri Tapi kan gak ada yang ngoling kan percuma juga ya Iya bener Bener Jadi gue sekarang Ada beberapa ya Ada beberapa yang memang ini buat pekerjaan doang gitu Jadi memang handphone Ya nomernya paling Yang ngisiin cuman ojan doang Gue aja kagetau nomernya kan Jadi karena ada preview nanti Dari Iksan ngasih tau ini Gambarnya ini Ini-ini gitu Tapi gue tuh Salah satu sahabat yang Kenal banget sama Ruben Onsu Justru kalo bilang berusaha Atau punya usaha tuh Justru Ruben tuh jauh setelah gue Lu tuh usaha pertama Lu ini Call maaf kalo gue salah ya Gue tuh inget usaha pertama lu tuh Dulu bikin fotografi Betul Gak laku kan Gak laku Jujur aja Panjang ceritanya Oh gitu Panjang ceritanya Lu sampe nyewa rumah Bikin studio Apa segala macem tuh awalnya itu Awalnya Itu kenapa dulu lu bikin fotografi Gini awalnya gue bikin fotografi Karena gue suka ngasih hadiah ke orang Oke Bagaimana gue mikirin Gue ngasih hadiah ke orang Tapi diinget Kemasannya juga bagus Kemasannya bagus Dari fotografi Dari fotografi akhirnya gue ke baju-baju tuh Oh cuman Kepan lu jualan baju Ada clothing-clothing baju Oh ada Ada Clothing-clothing baju Sama salah satu brand yang suka ada mengiklan di TV lah gitu Oh Lu collab Collab sama dia gitu Jadi akhirnya Kerjasama Tapi memang karena Ya mungkin itu ya Orang kan udah ada kotaknya Kak Ya Emang kalo lu ngomongin tentang fashion Walaupun dia mau jualan Sepreke Hording Kalo itu berubah Kain ya mungkin lu lebih jagonya Ya Kalo kita kan gak begitu paham kan Gue mah apa yang gue liat Yang gue seneng gitu yang gue beli Gue gak penting gitu Mau bahannya apa Bahannya apa gitu kan Ya Akhirnya dari situ gue bisa mengerti Oh ternyata begini tuh Nah Gue menuju ke Makanan itu karena Bazar Gue dateng ke satu Event Lu masih jualan Masih di stun Iya Yang makanan Jepang Iya Apa namanya Itu kalo di Nasi Timo udah yang kesekian Mall yang kita datengin Nah apa deh namanya Besar Besar food Iya Itu justru malah awal 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 bener-bener kuliner lu tuh Bener-bener besar food Besar food Itu awal Iya Asal muasalnya Iya Jadi dari Tempat 3x3 Cuman pokoknya ngandel ini cuman bazar Paling deg-degan kalo gak ada I.O. yang ngadain bazar waktu itu Iya Aduh kemana lagi nih kita ya Iya kan Belum ngerti harus sewa-sewa gedung Gitu-gitu belum ya Karena gue ngandelin instagram Buat barter tempat Supaya gak Gak bayar Karena air tong Artis Terus Nah Justru yang waktu itu Ngenalin gue dengan banyak chef itu Rovi Oh Rovi Rosewood Rosewood Nah dia yang ngenalin gue ke Beberapa Temen-temennya dia untuk Gue test food Waktu itu mana yang gue pilih Iya Gitu Mana yang gue pilih akhirnya itu yang gue ajar kerja sama Nah itulah Iya Dan gue tuh ngeliat lu bener-bener serius Dan gue anggap lu tuh sebagai raja bisnis juga Amin Dari mata gue lu tau kan sebagai master fashion hair and beauty Kalo udah bersabda ya kan Kalo gue bilang lu raja bisnis Itu bisa dibilang raja bisnis Oma Oma Amin Geprek bensu itu Yang bener-bener Ngerubah kehidupan lu Ya Seratus lopan puluh derajat Sampai hari ini tuh geprek bensu loh Ya Itu 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 geprek bensu yang merubah Tapi ya memang Gue percaya kak Dari sisi usaha dan yang lainnya Tetep Keluarga Support keluarga itu penting Lu geprek bensu kan belum kawin cong Lah udah kawin dong Eh sorry maaf Udah kawin Emang lu mulai geprek itu udah kawin Ya udah kawin dong Jadi lu Jadi yang lu geprek duluan tuh Ayam apa Wenda Wenda dong Wenda dulu dong Wenda dulu dong Jangan emosi dong Jadi gue ada emang Wenda Nah justru Yang paling Empet Kalo gue lagi Drop di TV tuh Wenda Justru Wenda tuh semangat lu banget Kan kadang-kadang kan kita di TV Ada capeknya Enggak bukan Gini Ini rating turun Ini 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 Terus Mesti gimana lagi Karena gue mungkin yang mimpin Jadi gue kebawa sampe rumah kan Nah Gue pasti Gue sudah membiasakan cerita tuh ke istri gue Gini 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 Lama-lama gini Udah dia lu gak usah bikin rating sama share ya Lu harus punya usaha deh kayaknya Jadi gak usah pusing-pusing Rating share mau bagus Ayo kalo gak bagus Udah kita punya usaha Gitu Itu mulutnya dia Berarti otak dagang tuh sebenernya dari Ci Wenda ya Itu Wenda Nah jadi pada saat gue dagang besar food Dia dagang baju SW SW Itu Karena dia gak mau beli kan Pikiran dia gimana caranya nih gue Bisa dagang Intinya udah lah gak usah untung Intinya gue Baju gue manak gue Ketutup Ketutup Jadi awalnya tuh seperti itu Gitu Jadi sebenernya kalo misalnya bisa diliat Ruben bisa jadi Punya Bisnis segini banyak ya Berarti karena Dukungan dari Wenda juga pastinya Iya kan Betul Oma Gue tuh ya Gue tuh punya kejora Sekarang gue punya butik Punya salon Kadang gue ada Stres-stresnya sih ngurusin pegawai Wah Gue ama kalo gue Cerita mengenai Cerita karyawan itu Banyak Banyak cerita Tapi gue menganggap Ya gue ngeliatin ini Karyawan lo aja bentuknya aneh-aneh ya man Oh ini udah terseleksi Ini udah terseleksi Ini udah terseleksi dari beberapa jaringan Iya Jadi gini kak Kalo Gini Mungkin kan setiap orang itu Memiliki karakter yang berbeda Jadi gue pun gak sendiri Jadi gue pun Punya penguatnya lagi itu adalah Selain istri gue punya psikolog Jadi Gimana ya Gimana ya caranya ketika gue menghandle Masalah yang Kak gue tiba-tiba waktu dulu nih ya Gak ada apa Gak ada kejunturungan Gak ada apa-apa Di meja gue tiba-tiba ada panggilan polisi Hah Apaan nih Lo kenapa lagi Iya Karyawan ini Oh iya Ilang dua hari Gak taunya udah ditahanan Astaga prolaji Pas ketangkepnya pake baju MOP Iya Nah MOPnya gue lah telak Telak Panggilannya gue Gue Ya sama aja dulu gue tuh ada kasus N**** Iya kan Lah Yang makin N**** Namanya disingkat Iya Lah gue melek-melek N**** Ivan Gunawan bintangnya Bukan lagi Aduh Sampai gue bilang Ini karyawan gue gak ada mak bapaknya Sampai gue yang dipanggil Iya bener Karena kan harusnya keluarga Dan statusnya juga udah keluar Pada saat itu juga Jadi kan gue juga rumit kan Jadi ya Ya udah akhirnya Mau gak mau kan datengin Belum lagi gue dulu juga pernah tau Kita lagi syuting apa gitu ya Belum tau Geprek lo di kota apa gitu Rusuh Rusuh Toto gedeba-gedebu KDI Iya Lu Toto gedeba-gedebu Gedeba-gedebu Lagu Nang Dutan ya Lagi joget-joget Pokoknya joget Lagi joget Gue lagi joget-joget Itu jaman Masih ada Berta Lampung Iya Lampung Lampung Gue lagi joget-joget-joget Upload dong gue Kan gue jarang-jarang tuh upload foto selfie Lu pelatin deh Gue emang jaman dulu jarang Lu foto selfie Kalau lu lagi di pesawat Iya Nah ini gue Tiba-tiba seneng sama tuh sofanya Yang didudukin Rina Berta Warnanya bagus kan Gue selfie gini Pas itu gue baca komen lagi Pas gue bacakan Woy asik-asik kan joget lo No tempat lo Hah apaan nih Gue diem aja kan Terus si Ojan itu kan jarang ada di set Iya kan Panik Ojan mulai panik Ojan tuh pasti dia lebih di luar Iya Pasti yang di set tuh ya Atau enggak Team lah yang Baik Roy atau Iksan Siapalah gitu di dalamnya Iya Dia lebih di luar Tiba-tiba Ojan di dalam Di belakang kameramen Terus dia gini aja Ngangguk-nggangguk diem Gitu aja Ini apa nih maksudnya Dia dateng nih ya Dia jarang pokoknya Kalau gue syuting itu Dia jarang ada di set Paham Paham Udah terus Ada apa nih ya Rame nih Gue mau cek DM Gue takut Gue mau apa gue takut kan Udah gue diem dulu Eh pas kombrek Ya gue diem aja Ojan ngeliat gue diem Gue lirik lagi Ojan Gue diem gue diem Lu sebenernya sama Ojan ini Naksiran-naksiran Bukan Mungkin Ojan maksudnya ngeliat Wah stabil nih kayaknya nih Iya kan Lu enak untuk diajak ngomong nih Enggak bukan Anteng nih Kayaknya gak panggil dia Iya Karena dia kayaknya pasti tau Dia akan dipanggil kan Iya Dia pergi dong Iya Nah dia pergi langsung gue buka handphone dong Gue buka DM Wuh bukan lagi Rame Bukan lagi itu lagi Bener-bener lagi Fighting Bener-bener film laga Lagi lurut tonton Apaan nih Gitu Yaudah rame Udah gaduh Akhirnya Gue teruskan Baru adek gue ngomong Iya sebenernya Lagi diselesaikan Makanya belum laporan dulu Iya cepet lebih nyampe Sosial media kan Iya Kadang ya memang sekarang Sosial media itu Lebih cepet Beraction Daripada Kita sendiri yang punya masalah ya Betul Tapi lu tuh punya MOP Lu punya Geprek gitu Kalau nyari Spesifik Karakter pegawai Terus kayak Bagian-bagian tertentu Yang lu pengen cari tuh Gimana sih Oma? Kalau gue lebih gini Gue pasti pegang Induknya dulu Nah dari Oh lu bawa gerbong Iya Jadi headnya Yang bawa timnya sendiri Jadi lu cari orang lu sendiri Karena gue gak mau ada drama di dalamnya Jadi kalau ada yang lu gak suka Ada yang lu gak ini Kan lu yang hire Kan lu yang ini Oke Gitu Jadi pintunya pintu HRD dulu HRD dulu Ntar HRD yang ceritain ke lu Nggak HRD lempar lagi ke tim yang minta Misalnya dia minta Gue minta satu dong Anak kreatif Oke Ini 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 Nanti ada beberapa kandidat Ditemukan nih sama Si headnya Nanti saya pilih yang ini aja pak Kan dia yang milih bukan gue Jadi gue bener-bener gak Jadi lu yang gak milih Dan lu yang gak ngeluarin Makanya kadang ada orang yang gini Ben Bulan depan adik gue sama lu Yang mana gue gak ngerti gitu Jadi kalau gue tuh lebih hubungan tuh Ke Terry Dan tim sales yang Yang berpengaruh untuk nyari penjualan gitu Jadi kalau lu tuh Kalau misalnya nyari Apa namanya Kayak buka lowongan pekerjaan gitu Orang dateng One by one ke Ke kantor Banyak kak Banyak Makanya akhirnya gue rapikan lagi Kalau OPP itu dia punya Sendiri Ya OPP itu Onsu Pangan Perkasa Iya Onsu Pangan Perkasa Itu yang buat makan-makanan Apa ya nama IGnya Kalau ngelamar pekerjaan tuh di OPP Bukan Enggak kalau nyari pekerjaan tuh ada juga tuh Enggak lu punya gak sih Adalah Gue lupa banyak banget Pokoknya dari situ deh Ya kalau MOP itu ada MOP karir Jadi misalnya Nyari apa-nyari apa Nah itu yang gue Apa Onsu Pangan Perkasa Update Onsu Pangan Perkasa Update Iya gitu Jadi kalau yang nyari Misalnya gue lagi nyari Anak dapur Ini Itu semuanya disitu Oke Gitu Nah kalau di MOP tuh gue punya MOP karir Iya Jadi kalau ada Mau nyari produser Kreatif dan semuanya gue pasti nyari disitu Nah Sepertinya Semua follower gue tuh udah ngerti Iya Kalau mereka mau bergabung sama gue Kalau lo masuk ke gue Akan gue tanggepin Karena udah pasti akan disitu Tapi ini pengalaman gue ya Iya Di Instagram lo tuh banyak gak sih Orang yang gini Kak Minta pekerjaan dong Kak Apa aja yang penting halal Kak Adek saya pengen kerja Sering gak? Sering Lo kayak gitu Suka lo baca-bacain apa gimana? Kalau tangan gue lagi terampil Gue blok Terus? Kalau gue lagi gak Gue lewatin Terus? Iya karena buat gue Ya lo ngapain begini Mendingan lo dateng Lo ini gitu Jadi Gue gak akan mungkin Menerima seseorang Atau menerima Orang untuk bekerja Kalau gak ada Kemampuan lainnya gitu Jadi Kita gak bisa meng-hire orang Untuk bekerja karena kasihan Iya karena kasihan gak bisa Karena nanti akhirnya Dia akan mengandalkan Belas kasihan terus gitu Jadi buat gue Gue udah selalu mengedukasi Nih kalau mau nyari pekerjaan Untuk di holding gue Ini kesini Jadi kalau lagi gak ada uploadan Berarti lagi gak ada yang dicari Lo tau gak Sekarang nih gue Kalau di Di manja Di brand-brand gue Sekarang tuh gue gak tau kenapa Gue lebih tenang Karena sekarang itu Gue Kalau nyari pekerjaan Gue tuh nyari Nyari pekerjaan itu Ada wadahnya sekarang ternyata Betul Lo harus kenal deh Karena maksud gue gini Perusahaan lo Agent gitu kan Bukan agent Jadi perusahaan lo itu kan makin besar Iya Iya kan Ini ada Gue mau kenalin lo nih Oh Gue mau kenalin lo Oke Sama Mbak Fitri Iya Jadi Mbak Fitri ini jadi dari Jobstreet Serius? Serius Oke Jadi maksud gue gini Kalau mungkin Gemeser yang ada di rumah Juga punya usaha Udah gitu Apa namanya Punya usaha Pengen merekrut Pekerja-pekerja Iya kan Tapi semuanya berkompeten Jadi yang melakukan seleksi dan segala macem Itu udah disaring dari Tim ini Keren banget Mbak Sawitri dari Jobstreet Mbak Silahkan duduk Oke thank you Silahkan dipake headsetnya Siap Waduh Mau lagu apa nih? Gak dong Mbak apa kabar sih? Baik Aku mau kenalin ini Ruben Aku mau minta hubul merah putih Tadi nama gue diganti Iya kan biar akrab gitu Mbak Sawitri dari Jobstreet Wow Jadi Oma Ya Jadi aku tuh Punya pengalaman yang Seru banget Akhir-akhir ini Bareng sama Jobstreet Ya Karena yang aku tau tuh Bahwa Jobstreet itu sekarang tuh Ini kan pandemi ya Mungkin Lebih banyak Orang yang nganggur Daripada perusahaan yang berkembang Orang tuh jadi bingung Mau kerja dimana Mau cari kerjanya tuh harus seperti apa Iya kan Nah tapi Jobstreet ini punya Satu wadah Dan memfasilitasi temen-temen di Indonesia Mau profesi apapun Itu supaya bisa cepet Mudah cari kerja Wow Keren banget Mbak Cobain dong Iya ini aku baru tau loh Mbak Serius loh Oh gitu Mbak Ceritain dong Mbak Oke Itu kayak belanja online Marketplace Iya Bapak ini punya toko banyak kan Banyak banget dia Banyak di online Sama jadi perusahaan tuh Taruh di Jobstreet Nanti kita Traffic kita datengin Traffic datengin Terus dari Apa namanya Dari luar Pakai iklan-iklan kita Pakai Kak Igun Iya Datengin kayak gitu Jadi nanti banyak banget Orang-orang bisa lihat Dari iklannya Oke oke Iklannya MOV Betul Jadi mencari peluang pekerjaan tuh Lebih mudah om mas Iya Karena kan banyak banget Khususnya di social media ya Banyak orang yang Terkadang udah sekolah tinggi-tinggi Tapi hopeless Bingung mau cari kerja kemana Apalagi lagi pandemi begini Kita kemana-kemana harus pakai masker Kemana-kemana harus pakai peduli lindungi Betul Nah mungkin kan lo ngider-ngider Dari kantor ke kantor Gak bakal ditanggepin gitu loh Tapi kalau ini bisa kayak Nyari kerja secara virtual juga ya Iya Semuanya virtual Jadi tuh Ibaratnya gini loh Kalau misalnya Orang Kita pengen buka usaha di Papua Atau di Dimana lah yang bukan tempat kita tinggal Kan repot ya Betul Dan makanya udah taruh aja di online Semuanya bisa akses Seluruh Indonesia bisa akses Dan kita udah bisa gampang aja nyarinya Semuanya tuh udah Gimana ya Kayak lo misalnya nih Kalau ngapa-ngapain kan Kita search kan Iya Kalau misalnya di platform kita sendiri Atau di social media Gak ada tuh fasilitas search Kita bisa search by lokasi kek By skillnya dia Itu gampang Tinggal ah gue mau nyari orang digital Yang jago digital Di daerah Bintaro misalnya gitu ya Di daerah Bintaro Misalnya kayaknya Bintaro dulu nih Ada pekerjaan apa nih Gitu mah Jadi orang-orang yang bakal ngelamar Di tempat pekerjaan lo Itu juga jelas Jadi misalnya gini kantor lo dibak bulus Terus pegawai lo dari Bekasi Nyampainya kan besok Dari Bekasi ke Jakarta Harus karantina dulu 3 hari Iya Kita kan luar negeri kan Bekasi ya Iya Kru gue kebetulan ada di Bekasi Bekasi Ntar beli rumah di lebak bulus ya Iya Iya Paham kan Paham Kode 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 Jauh banget Gitu Mbak tapi sekarang Kalau misalnya dari Dari Jobstreet nih Aku mau tau Animo Temen-temen tuh Seperti apa sih Akhir-akhir ini Di era pandemik Pastinya nyari pekerjaan Itu kan sulit mbak Wah susah banget Tapi ini sekarang nih Kita udah punya talent pool tuh Sekitar 11 jutaan lebih Iya Tambah terus Jadi ngebayangkan Kalau misalnya nih MOP punya Biasa kan semua perusahaan besar Pasti punya karir sendiri Iya Tapi kan karena dia bukan job platform Mungkin yang dateng Aneh-aneh Gak juga belum tentu Tapi karena kalau kita nyari Ini jujur ya Kayak misalnya di butik Nih nyari pekerjaan Orang karena tau Udah mau kerja sama Ivan Gunawan Apapun skillnya dia tuh Jadi kayak di Beda ya Seleb beda ya Iya Lebih susah loh mbak Betul Karena kadang orang kayak gini Aku ngefans sama Kak Igun Pengen kerja dong Kak Igun Wah gak bakal aku terima tuh Aku kok nyari pekerjaan Pegawai ku yang gila Main sosmed aja Pasti gak aku terima mbak Iya Iya kan Iya Makanya tuh enaknya tuh Kalau ada platform Kan ada profil yang harus diisi kan Itu detail banget Sehingga nanti Kita bisa nge-search Based on profil Algoritem main Teknologi main Jadi secara gak langsung Kita mendapatkan karyawan yang berkualitas ya Itu berkualitas itu tergantung bagaimana Job desknya Iya job desknya Terus lu nge-searchnya bener gak Makanya job desknya juga harus detail Oke Jadi tuh ada pertanyaan banyak Pertanyaannya banyak banget kan Yang harus diisi Lu isi semua Misalnya aku butuh A, B, C, D, E Terus ada lagi nih Kan namanya juga lewat digital ya Gak ketemu langsung orangnya gitu kan Kita kasih lima pertanyaan khusus Jadi boleh tuh Naruh lima pertanyaan khusus Supaya nanti Kita bisa review Jawaban dari Lima pertanyaan khusus Yang Customize lah Buat POB Buat manja Keren loh Abis itu Yang paling gampang Supaya gak pake drama Kan kalau lu Jijik drama banget Bener Bener Jadi Maksud aku tuh Bener-bener orang Yang bekerja sama kita Itu emang bener-bener orang Yang udah siap kerja Kita gak kebawa drama Kehidupan dia Untuk masuk di dalam Kehidupan pekerjaan kita kan Betul Betul Aduh drama itu banyak banget Coba kalau lu nyari Banyak kan orang Pake Whatsapp nih Iya Kasih ke Whatsapp group Segala macem Terus orang Luarang liatnya Ini bener gak ya perusahaannya Satu kredibilitas kita Iya Iya Kedua ada yang Yang dateng Aneh-aneh Aneh-aneh Iya Setuju Nah kalau yang ini kan Emang bener-bener orang Cari kerja Dan Jobstreet itu Bagian dari Si Australia Jadi tuh kita tuh Dulu tuh Jobstreet tuh Malaysia Perusahaan Malaysia Terus abis itu dia berkembang Di beberapa negara Terus sekarang udah dibeli Sama si Australia gitu Udah IPO juga Jadi udah public company Wow Gitu Nah tapi Yang pasti Supaya gak halu nih Semuanya gak halu nih Jadi si Misalnya yang pasang iklan Ya harus detail Iya Nah Sekarang nih yang paling susah nih kan Kita lagi Berusaha Ke UKM Iya UKM-UKM gitu UKM-UKM di Indonesia tuh masih Belum transformasi secara digital Iya Masih banyak yang Kayak udah UMKM ya udah berasa Yaudah bisnis rumahan aja gitu kan Padahal kan Tau gak Kalau Bayar Udah taruh tuh Semua tuh Gue gak sebut merk ya Segala macem Pembayaran-pembayaran e-wallet gitu kan Udah banyak Udah transformasi digital Abis itu Pemasaran Udah lewat e-commerce Udah pake Segala macem ojok Udah transformasi juga Iya Di bidang logistik Di bidang Sales Marketing Tapi begitu recruitment Tetep aja Masih yang begitu Nah ini Gimana dia mau expand Itu sih yang Tapi kalau misalnya Kayak Misalnya kayak Ruben gitu kan Perusahaannya sudah besar-besar gitu ya Tapi kalau misalnya kayak UMKM Yang Rata-rata orang tuh sekarang bikin UMKM Karena Budget Dikeluarin dari kantornya Sebelumnya Dia ada saving money Akhirnya dia bikin usaha Nah kalau standarisasi Misalnya kayak gaji pegawai Yang seperti itu tuh Gimana sih mbak Kalau untuk UMKM Nah Kalau di Di job street tuh Kita tuh ada tuh Masuk gitu Nanti bisa lihat Standar gaji Oke Jadi standar gajinya itu Sampai Jadi ada namanya Research Law of Attraction Oke Itu Dinamis Ininya Jadi masuk ke Ke site itu Terus nanti bisa lihat Mau industri nya apa Mau level nya apa Misalnya Nyari akunting Kalau di industri Banking Sama di industri E-commerce Mana sih gajinya lebih gede Standarnya Range nya Terus apa segala macem Terus bisa dicek juga Orang tuh tertariknya apa sih Kalau orang yang masuk tuh Entry level Kalau ke banking Karena apa Tapi kalau masuk ke e-commerce Karena apa Nanti itu bisa jadi Kayak Dikustomize aja Misalnya untuk Jadi MOP bilang Oh misalnya Karena ini industri nya Lebih ke arah Apa ya Production house Dan kawan-kawan Biasanya tuh Karyawan tuh Nyarinya kayak gini Yang Satu Dua Tiga Empat gitu Oh yaudah ditulis Aku tuh Kita tuh Mementingkan Misalnya Kebersamaan Mementingkan gaji Apa yang macam Itu bisa ditulis Tapi kalau sekarang di Jobstreet ya Lebih banyak perusahaan-perusahaan itu Yang butuh tenaga kerja Itu di bidang apa Banyaknya itu Sekarang tuh IT Yang berkaitan sama Digital marketing IT Terus software engineer Dan kayak gitu Karena Sekarang kan udah Semuanya kan Tapi anak-anak sekarang tuh Main IT tuh Cepet banget loh Nah Tapi ini Justru pertanyaan aku gini Ini gimana nih Kita dari perusahaan nih Ingin Mendaftar atau mencantumkan Link kita ke Jobstreet tuh gimana Ya sebetulnya tuh Tinggal Ngobong aja Ke Jobstreet Masuk ke Jobstreet Terus ada tuh form Formnya Isi sesuai dengan itu Iya Gampang isinya cuma nama Terus Perusahaan Email Nomor telepon Dah itu doang Nanti dihubungin Karena kan Kenapa kok kita masih begitu Biasa Sekali lagi Orang Indonesia suka Kebaca Itu yang disuruh isi perusahaan Benar Saya Caption aja suka males Bada baca Saya Kalau kita posting Males baca caption kan Di bawahnya nanya lagi Iya Males baca Jadi habis itu Udah tau itu Formnya untuk perusahaan Eh diisi juga Ya lu kan nyari kerja Beda lagi Nah itu Di form gitu Terus Nanti tim kita yang Nelpon Kenapa kok harus di telpon ya Karena mesti ngecek Ini perusahaan Apa bukan Jadi bener-bener Cross checknya tuh Bener-bener Dua arah ya Nah kalau misalnya kayak Di job street Pastikan banyak fitur-fitur Unggulan gitu kan mbak Apa aja sih fitur Unggulan yang sekarang Di job street tuh Yang pertama Search Ya Gampang kan udah nyarinya Terus udah gitu Kita tuh bisa Udah nge-search gitu Kita bisa tik-tik-tik gitu kan Mana nih Karena yang dateng tuh Bisa 600 sampai 800 lamaran Wow Satu job Iya Ngebayang gak Kalau puyeng gak sih HRD-nya Kalau gue yang kerjaan tuh Bisa setahun tuh 800 dibaca Bayangin kalau lewat Email doang Iya Masih buka-bukain CV Kan mau mati gak sih Iya mau mati Bener Akhirnya malah keskip ya Yang justru orangnya Harusnya bagus Bisa diterima Malah gak Gak kebaca Karena udah keburu capek Betul Melihatnya Makanya nih tinggal di search Apa aja yang dipilih Terus udah nih Dari 600 itu misalnya Udah di Di filter lah Eliminasi banyak gitu Nah abis itu Kita bisa Bisa tik-tik-tik Terus kita bisa email Jereng Gitu kan Kesemua ngeblast Gak usah satu-satu lagi Di email Terus dia nanti Dia bisa terima Oh nanti ya Bakal ada kesempatan wawancara Bisa atur wawancara disitu Nanti bisa lihat statusnya nih Ini udah di wawancara Ini udah Di shortlist Abis dari wawancara Nanti bisa lihat ROI-nya Ketrek banget ya ROI-nya bisa diri ya Jadi kan Pasang iklan dong ya Betul Pasang iklan Sekian rupiah gitu Dapatnya berapa Tapi buat UMKM Yang baru Belum pernah Pakai jobstreet Kita kasih gratis Wow Nah ini buat teman-teman yang Nah buat teman-teman yang Lagi nonton Pak Gun Podcast Ya kan Punya UMKM Pastinya juga Diperlukan Pegawai-pegawai Atau orang-orang Yang berkomenten Di bidang kalian ya Betul Jadi kita sekarang Invest Sebesar Sekecil apapun Kita invest Pastinya kita pengen Orang-orang yang ada di sekitar kita tuh Pertama Punya pengalaman dulu Betul Ya kan Nah tapi kalo misalnya Berbicara pengalaman mbak Orang itu sekarang Kan banyak yang apply Di jobstreet Kalo aku kemarin Waktu sempet kita live Waktu itu tuh Itu banyak yang bilang gini Aku kok udah apply Tapi aku belum dapat kabar ya Itu biasanya Filenya hilang Atau masih terus ada disitu Dan terus mencari Sebetulnya kalo dia apply Dia apply ke lamaran tertentu Perusahaan tertentu Berarti kalo dia gak ke respon ya Berarti Ya mungkin gak ke Gak terpilih lah Gak ke shortlist Oke 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 Nah mbak aku minta tips dong Dari jobstreet nih ya Agar terhindar dari Yang namanya Penipuan Sekarang ini lagi marak banget mbak Iya Orang tuh saking susahnya cari pekerjaan Jadi akhirnya nipu Iya Iya kan Kayak lu di Parah Mbak orang yang pake nama aku tuh banyak banget mbak Banyak Dari orang kuis abal-abal di facebook Itu kayak misalnya contoh ya Rambut aku blonde Itu november tahun lalu Nah orang itu masih percaya Kalo misalnya Misalnya semalem Aku live instagram Pake rambut aku blonde Aku bingung Tuh orang-orang Kayak dimananya Kok bisa Bisa tetep ketipu gitu loh Iya 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 Ya itu makanya Kurangnya Apa ya Wawasan ya Untuk mencari tau Berita itu sejauh apa Dan banyak-banyak sebenernya Gue liatin lu Obat ini Obat ini Iya apalagi sekarang aku langsing mbak Banyak banget orang yang Langsing dia udah bilang langsing loh Iya Aku langsing mbak Aku pake celana sekarang size 36 Wow Hebat Lalalala Berapa bulan tuh Tiga bulan Rego Keren Jadi kalo job street mau foto-foto Sekarang timing yang pas ya Oke baik Om ma Lu ada yang mau ditanyain lagi nge nih Gak justru gini Ini kan aku penting Dan akhirnya Oke ini kayaknya pas buat Aku nih ya Nah ini berarti kalo misalnya gini Kita dari perusahaan nih Dari MOP Ya Itu mbak aku mau Bergerak di bidang ini Ya kan Aku mau carinya ini Ini Jadi aku tulis dulu Itu nanti baru dihubungin Apakah nanti setiap Yang hubungin kita itu adalah Maksudnya PIC nya Untuk Yang nyari Gitu ya Pasti kan kita juga punya Lima cabang nih Gak cuman di Jakarta Karena kan Mesti Kadang-kadang mesti dibantu Jadi kalo semua taro di pool di Jakarta Susah Ini penting Aku juga kan banyak Maksudnya Merendah aja ya Maksudnya seluruh Indonesia kan ada ya Gitu ya Jadi Nah Berarti Kita juga bisa minta bantuan juga nih Kan kadang-kadang Di kota-kota tertentu Juga kita Sulit kan Untuk misalnya Mendapatkan Karyawan yang berkualitas Yang bagus gitu Jadi Sebenernya ini sangat membantu juga ya mbak Iya bantu banget Bayangin aja ya Ini ada Orang lulusan di Aku cuman ngomongin Anak SMK Anak SMA Kan mereka banyak ya Pergi ke Jakarta Atau ke kota-kota besar di Jawa Tapi kan mereka gak punya duit dong Buat nyari-nyari kerjaan Datang dulu ke Jakarta Yang adem malah jadi Menuh-menuhin Jakarta Tapi kalau dia nyari dulu Di daerah kamu Dapat pekerjaannya Baru pindah ke Jakarta Itu baru best Jadi Ngebayang mahal loh Mau Apa Mau Nginep aja dimana Belum PCR Betul Iya kan pesawatnya Betul Gak mungkin dari daerah kesini Jalan kaki kan mbak Gila loh Gila Langsung size-nya size satu Mbak ini dalam waktu dekat Jobstreet ada event apa lagi nih Yang Subscriber aku harus tau Dan memang lagi butuh pekerjaan Sebetulnya event itu Yang paling sering kan Virtual Career Fair Lu dulu pernah tau gak sih Zaman sebelum pandemi Ada Job Fair Ya Job Fair Itu Jobstreet yang big Wah Wah Yang rungu Itu orang yang Itu dateng ya Pada waktu itu orang dateng Dan sekarang itu yang gue tau omah Virtual Career Fair itu Dia online omah Gila Jadi lu bayangin lu ngelamar pekerjaan Lu gak perlu nge-print-nge-print ijasa Lu gak perlu Pakai transport lagi Lu tinggal Tinggal lu kirim-kirim aja File lu semuanya Terus asiknya tuh Kalau Virtual Career Fair itu Bakalan Dibuka tuh Setiap perusahaan punya chat Di tiga hari itu tuh Jadi bisa nge-chat langsung Terus ada Webinar Jadi kalau perusahaan-perusahaan Kan sekalian branding kan Kan perusahaan kan juga perlu branding Terus dia boleh tuh Saya minta slot webinar dong Selama konten webinarnya itu Ada dan kosong ya Cukup Enggak cukup Menarik Menarik gitu Nih Wih Kemarin kita bikin Ramai banget omah Mbak tapi dari kita kemarin Virtual kemarin Jobstreet telah memperkerjakan Berapa orang akhirnya Berapa ribu orang Waduh kalau Ini nih Kalau ngomongin berapa ribu orang Udah pasti banyak Tapi kemarin yang Virtual Career Fair yang kemarin Lamaran yang masuk tuh 518 ribu Wow Lamaran Lamaran Tapi maksudnya itu Ikhtiarnya udah mulai ya mbak Iya Jadi maksudnya ngebayangkan itu Ya paling enggak Kalau dia gak dapet kerjaan Dapet hope Iya Iya kan Hope itu kan penting kan Penting Padahal sih sebetulnya Pekerjaan yang kemarin di tiga hari itu Lowangannya cuma 2 ribu Oh Oke 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 Ya Itulah kandidat kan banyak banget Persaingan berarti juga Jadi sekarang ini kita memang harus siap hidup di era bener-bener persaingan Betul Iya kan Jadi makanya buat temen-temen nih sekarang nih Yang lagi pada sekolah lagi masih pada SMA Jangan pada sering bolos Belajar yang bener Sekolah yang bener Dan mungkin Kalau aku bisa bilang sekarang ini kita harus mempertajam hobi dan minat Betul Karena pekerjaan nih sekarang nih yang lagi banyak ini adalah Kalau kita bekerja dengan passion Bukan hanya dengan status hasil kuliah Tapi passion kita dimana Karena banyak juga kayak temen-temen Temen-temen IT Mereka gak punya degree Tapi dia punya skill Itu bisa kerja loh Ya emang Tergantung nih IT nya yang mana nih IT kan banyak tuh Kalau yang coding Yang software engine Itu memang harus perlu ya Itu mau gila sih Itu banyak banget Dan di Indonesia itu Kayak kurang gitu loh Jadi itu ada gap Tapi digital marketing pun yang tadi bilang kan Anak sarang jago-jago Itu juga ada gap Karena kan banyak Ada ilmunya doang Gak sekedar posting doang Kalau posting doang kan gampang ya Belajar Kayak aku juga kalau posting lagi males Ngantuk gitu kan Tapi kan buang-buang Buang-buang fit ya mah Iya males Iya Oke oke Wow Mbak makasih banyak ya Hari ini udah dateng I'm so happy to be part of Jobstreet Dan mungkin tayangan ini Yang Igun pengennya tuh Berharap bahwa di Indonesia Pengangguran itu Mulai semakin menipis Oh iya dong Iya kan Sama satu lagi UMKM makin besar UMKM makin besar Betul Nah kalau UMKM makin besar Perizinan Bepom Yang gitu-gitu dipermudah desa Iya kan Dipermudah Bener Semoga gak ada calok-calok juga Iya kan Jadi Maksudnya Kalau kita mau jual bahan makanan Mau jual bahan hasil produksi Itu bener-bener bisa di Mungkin Bisa dikurasi dengan baik Gitu Jadi hasil-hasil juga Gak asal keluar di pasaran Tapi bisa dikurasi Bahkan Bukan hanya bisa dijual di dalam negeri Sampai Dijual ke luar negeri Betul Oma ada yang mau ditanyain terakhirnya Pokoknya Kalau aku Ini gara-gara Aku tahu job street sekarang nih Mungkin MOP nanti Kalau mau cari karyawan Kita kesini ya Gak pake mungkin Bisa langsung dilakukan ya Langsung dilakukan Itu sangat sekali Helpful Betul Belum pernah kan? Belum Wah gue kasih gratis Aku pernah gratis Nah Cheers 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 Oh my god Cheers Nah Jadi buat gemeser Pokoknya sekarang Kalau misalnya untuk mencari pekerjaan Please gak pake drama No drama bersama Job street Thank you mba Thank you oma Cheers 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 selamat menikmati